Buat teman-teman yang mempunyai ruter tenda F3, silahkan dicoba untuk memodifikasi dengan antena ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan memodifikasi antena ruter tenda F3 ini dengan antena tenda 03. Antena tenda 03 bukan antena pabrikan, tapi antena yang pernah saya buat sendiri dari plat nomor. Sebelum saya modif, ruter ini akan saya coba untuk menembak wifi indoor, jaraknya 130 meter. Nanti kita lihat ruter ini bisa menyambung ke internet atau tidak, dan kekuatan sinyalnya berapa persen. Nanti akan kita bandingkan dengan memakai antena tenda 03 buatan sendiri. BV yang akan saya tembak posisinya ada di sana, dari sini nggak kelihatan rumahnya terhalang pohon dan tembok pagar sekolah. Ruter sudah saya nyalakan, karena ini baru dicoba, ruter akan saya taruh di sini saja, nggak perlu tinggi-tinggi. Sekarang kita lihat berapa banyak channel Wifi yang ditangkap antena bawaan ruter ini. Saya sambungkan dulu HP-nya ke ruter tenda. Sudah tersambung, kita masuk ke web tenda.wifi.com Di sini lagi gerimis teman-teman, jadi harap maklum kalau ada suara rintik-rintik hujan. Ini nama Wifi yang akan saya tembak, dari tadi sudah saya sambungkan, tapi tidak bisa menyambung dan tidak terkoneksi ke internet. Kalau kita lihat, kekuatan sinyalnya sudah lumayan 24%, tapi tidak bisa terkoneksi ke internet. Kita cari juga SSID Wifi kelas 56. Di sini juga tidak tertangkap. SSID kelas 56 jaraknya itu 90 meter dari sini. Tapi kalau dari sini kehalang satu gedung, dua lantai. Dengan antena bawaan ruter ini, Wifi yang pertama jaraknya 130 meter tidak tersambung dan Wifi kedua jaraknya 90 meter tidak tertangkap atau terdeteksi sama sekali. Oke teman-teman, antena tindak 03 sudah saya pasang di ruter tindak F3. Di ruter saya pasang dua cek antena eksternal, cek sebelah kanan, calur antena penyebar, cek sebelah kiri, calur antena penangkap. Dan ini antena tindak 03 yang pernah saya buat, hanya dari plat nomor. Kalau teman-teman tertarik ingin membuatnya, teman-teman bisa melihat video cara pembuatan antena ini melalui link video di atas. Sekarang kita coba lihat hasilnya, setelah antena router ini saya modif dengan antena tindak 03, hasil tangkapan antena ini lebih kuat atau sama saja. Posisi Wifi yang saya tembak ada di sana, ada kias warna merah masih jauh ke sana lagi. Kita coba di sini saja. Kita sambungkan dulu HP ke ruter tindak. Sebetulnya router ini tadi sudah menyambung ke Wifi kelas 56 dengan kekuatan sinyal 16%. Tapi sekarang saya akan mencoba menyambungkan ke Wifi TP-Link yang jaraknya 130 meter. Terima kasih telah menonton. Dan Wifi kelas 56, kekuatan sinyalnya hanya 16%. Sekarang kita coba sambungkan ke Wifi TP-Link. Tadi dengan antena bawaan, antena F3, kekuatan sinyalnya hanya 24%. Setelah dimodif, kekuatan sinyal menjadi 48%. Kita tunggu router restart dulu. Sudah restart, kita sambungkan lagi ke router tindak. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah tersambung ya teman-teman. Koneksi internet juga sudah berjalan. Biar teman-teman yakin ini asli, kita lihat koneksi sumber Wifi-nya. Kita lihat sumber Wifi-nya, TP-Link 247E dengan kekuatan sinyal 48%. Kita coba lihat kecepatan downloadnya dengan speedtest. Nimbak Wifi dengan jarak 130 meter masih dapat 2 mbps. Cukup bagus ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk membuka video di Youtube. Untuk membuka video di Youtube cukup lancar. Berpindah-pindah video juga lumayan lancar. Wifi masih terkoneksi dengan router tindak F3. Buat teman-teman yang mempunyai router tindak F3, silakan dicoba untuk memodifikasi dengan antena ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!